Dan ini adalah event pertama di Indonesia, mungkin juga di ASEAN, di mana pertemuan internasional dengan melibatkan ribuan orang setelah era pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia juga akan menampilkan contoh-contoh baik, praktek-praktek baik penanganan bencana di Indonesia untuk mengurangi risiko bencana di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah termasuk negara yang berlangganan bencana. Nomor 38 dari 1381 negara yang sering kena bencana, kita rangkengnya 38. Jadi termasuk yang paling sering. Dan itu nanti akan disaling berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, termasuk pertama Jepang yang sekarang juga memberikan banyak contoh dan bantuan yang itu akan diterima di Tanjung Benoa. Itu bisa nanti ada praktek simulasi bagaimana sosialisasi dan edukasi di dalam bencanaan, dan itu juga bantuan peralatan untuk early warning, untuk peringatan diri bencana. Kegotong royangan, jadi coverage together-nya, melibatkan pentahelik itu. Jadi kita sangat pengalaman bagaimana memanfaatkan atau mendayak gunakan potensi-potensi yang ada di masyarakat, yang ada di dunia swasta, kemudian media, perguruan tinggi, bersama-sama pemerintah. Terima kasih telah menonton!